Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Sahabatani semua Kali ini Admin akan share ke teman-teman semua Pemupukan timun Dari 7 hari setelah tanam Sampai panen ya teman-teman Nah untuk yang pertama Untuk usia 7 hari setelah tanam Teman-teman gunakan pupuk NPK 16 Ultradap Dan kalsium ya teman-teman Untuk NPK 16 nya Teman-teman gunakan 3 sendok Ultradapnya 3 sendok Dan kalsiumnya 2 sendok Untuk 7 hari setelah tanam Dan sebaiknya Untuk 7 hari setelah tanam ini Teman-teman gunakan pupuk organik Minimal teman-teman punya rendaman kotoran hewan Untuk Memacu pertumbuhan Lewat organik Nah untuk selanjutnya 13 hari setelah tanam Teman-teman gunakan pupuk Masih NPK 16 Ultradap Dan juga Dimik dengan kalsium Untuk NPK 16 nya Teman-teman masih tetap gunakan 3 sendok NPK 16 nya 3 sendok Ultradap nya 3 sendok Dan kalsium nya 2 sendok Ini dikocor bersamaan ya Dalam 1 ember 10 liter Gunakan per pohonnya 1 gelas Dan untuk nanti Ini kan 13 hari Nah nanti Untuk 18 harinya Teman-teman Pupuk lagi Tapi di usia 16 hari Sebelum 18 hari itu 2 hari sebelum Pemupukan Kocor Teman-teman spray Dengan pupuk Spray ya teman-teman Misalkan Gandasil D Gitu ya Atau Yang lainnya Intinya Di rolling Dengan spray ya Atau rolling Spray kalsium Ya bisa ya Nah Ini sekarang di usia 18 hari setelah Tanam ya teman-teman Untuk 18 hari setelah Tanam Teman-teman tetap ya Gunakan NPK 16 Untuk 18 hari setelah tanam Bisa teman-teman tambahkan Dari 3 sendok Menjadi 4 sendok 4 sendok NPK 16 Tapi kita ganti dengan MKP Ya Ultradap Kita tidak gunakan lagi Kita gunakan MKP MKP 2 sendok ya teman-teman Supaya lebih irit Dan Teman-teman ada 2 pilihan Untuk Pupuk selanjutnya Bisa Grower atau Booster ya teman-teman Ini hanya Pilihan saja Bisa Booster atau Grower Gunakan 3 sendok ya Jadi Totalnya NPK 16 4 sendok MKP 2 sendok Growernya 3 sendok Untuk usia 18 hari Setelah tanam Nah nanti di usia 20 hari setelah tanam Nanti teman-teman Spray dengan Pupuk daun ya teman-teman Dengan Ganda Silde Atau Pupuk daun lainnya Banyak ya Di toko pertanian Baik itu yang Pupuk kimia Ataupun Yang pupuk organik Dan sekali lagi Dalam pengocoran Di usia 18 hari setelah tanam ini Tetap gunakan organik ya Nah untuk selanjutnya Usia 23 hari setelah tanam Dan NPK 16 4 sendok MKP 2 sendok Dan grower lagi 3 sendok ya teman-teman Untuk Kocornya Dan untuk spraynya Teman-teman gunakan Pupuk MKP Dan KNO putih Ya teman-teman Ini untuk Pupuk spraynya Di usia 23 hari setelah tanam Dan kalau bisa Teman-teman Mix dengan Pupuk organik ya Apapun itu ya Baik yakul Ataupun yang lainnya Intinya Pupuk organik Ini penting ya teman-teman Untuk Pupuk organik ini Karena Pupuk organik ini Ganda ya Selain menyuburkan Pupuk organik Juga Melindungi tanaman Dari patogen ya teman-teman Walaupun Tidak Secara langsung Kelihatan ya Seperti yakul Saja misalnya Yakul itu Melindungi tanaman ya teman-teman Melindungi tanaman Dari Serangan Bakteri ya Makanya Alhamdulillah Timun admin Di usia 23 hari setelah tanam ini Hijau Admin Gunakan Kadang Menggunakan ini ya teman-teman Gunakan susu Dicampur Yakul Dicampur micin Dispraykan ke Tanaman timun Di usia 23 hari Setelah tanam Dan juga Untuk pupuk organik Teman-teman silahkan scroll ke bawah Di video admin ini Banyak sekali Pupuk-pupuk admin Yang versi organik Baik itu Air jakaba Nitrobakter Ya Ini bisa kita Sepraikan Di usia 23 hari Setelah tanam Supaya Tanaman timun kita Subur Dan bebas Dari penyakit Ya teman-teman Nah untuk selanjutnya Usia 28 hari setelah tanam Ini Pilihan sebetulnya Kalau teman-teman punya Dana cukup Teman-teman gunakan KNO putih Ya KNO putih ini bagus Tapi KNO putih ini Bisa juga diganti Dengan ganda sil Buah ya Ganda sil B Atau Teman-teman Kalau misalkan Gunakan pupuk yang lain Juga banyak ya KCL Cair Seperti itu ya Nah ini untuk Perangsang bunga Fungsinya ya teman-teman Ini Dari sini Kalau misalkan teman-teman Gunakan KNO putih Ini sampai Habis ya Tetap dispray dengan KNO putih 3 hari sekali Kalau bisa 3 hari sekali Dari usia 28 hari Setelah tanam ini Supaya apa Supaya kita Panen tiap hari ya teman-teman Bahkan Admin ini Pagi Panen Sorenya Dipanen lagi ya Jadi Kita bisa Panen setiap hari Buah timun itu Besar terus ya Pagi Diunduh Sore Udah besar lagi ya Nah untuk pupuknya Admin usia 28 hari Setelah tanam ini Admin gunakan KNO 3 putih 3 sendok Untuk kocor ya Dan MPK 16 4 sendok Untuk kocor Dan MPK grower 3 sendok Untuk kocor Dan juga Admin rolling dengan Ya bukan rolling Di mic ya Dicampur ya Bersama pupuk organik Pupuk organik itu dari POC buah Dari asam amino Dari Jakaba Nah kalau Jakaba Wajib ya Teman-teman silahkan scroll ke bawah Untuk yang belum punya Jakaba Admin banyak tutorialnya Tentang Baik itu memancing Jamur Jakaba Ataupun Pengembangannya Jamur Jakaba itu Dikembangkan Bisa kita campur ya teman-teman Dengan Pupuk yang admin sebutkan tadi Seperti dengan KNO putih ya Air Jakaba itu Kita campur dulu Dengan KNO putih Sebelum kita aplikasikan Nah setelah kita aplikasikan Nanti Gunakan Satu gelas Dari racikan kita itu Satu gelas Per ember Sepuluh liter air Dan ini Salah satu Testimoni ya Dari Aplikasi Pupuk Jakaba Pada tanaman timun Bisa teman-teman Lihat ya Ini Tanaman Timun ini Dipupuk dengan Menggunakan Jakaba Dari 0 Sampai Usia 28 hari Setelah tanam ini Dan untuk Pupuk kimianya Admin ingatkan lagi KNO putih Dan NPK 16 Juga NPK grower Atau NPK booster Kalau sudah Mencapai usia 28 hari Setelah tanam Dan usahakan Kalau sudah 28 hari Setelah tanam Sampai panen Ini Teman-teman Kocornya 3 hari Sekali Dan Diroling Dengan Kalsium Ya teman-teman Supaya Buahnya Tidak busuk Dan daunnya Juga Tidak Cepat Terserang Penyakit Ya Karena tanaman timun Itu Rawan sekali Bercak daun Ya teman-teman Nah ini Usia 33 hari Setelah tanam Ini yang terakhir Dalam Video ini Tapi dalam Pemupukannya Sampai Terus Sampai panen Ya teman-teman Ini Penyeprayan Menggunakan Kalsium Dan MKP NPK 16 Juga KNO Untuk Kocornya Dan untuk Spraynya Admin Terus Spray Dengan KNO putih Dan Kalsium Nah ini Salah satu Rollingannya Admin Jelaskan Disini Teman-teman Terus Lakukan Pengocoran Baik Itu Usia 7 hari Usia 13 hari 18 hari 23 hari 28 hari 33 hari Di Pertengahannya Di sela-sela Pemupukannya Itu Teman-teman Rolling dengan Pupuk kalsium Untuk Pupuk kalsiumnya Tidak Diwajibkan Dari Pabrikan Ya teman-teman Atau dari Tokoh Teman-teman Bisa gunakan Rendaman Cangkang telur Rendaman Cangkang Keong Rendaman Cangkang Kerang Atau Dari Rendaman Kapur Ataupun Dari Rendaman Semen Juga boleh Atau Pupuk kalsium Dari Daun Bambu Juga Boleh Untuk yang Versi organiknya Intinya Kalsium ini Penting Untuk Tanaman Supaya Tanaman Lebih hijau Dan Lebih Tahan Penyakit Nah ini Ini KNO Ini Kalau admin Boleh Bilang Rekomendasi Wajib Ya KNO Untuk Memperlebat Buah Dan Untuk Pembesaran Buah Jadi Buah Lebih cepat Besar Oke teman-teman Untuk Insek Dan Fungisida Pada Tanaman Timun Ini Sebaiknya Untuk Inseknya Itu Khusus Sore Hari Dan Untuk Fungisidanya Khusus Pagi Hari Dan Untuk Fungisida Boleh Dicampur Dengan Kalsium Tapi Kalau Untuk Insek Sebaiknya Tunggal Dan Tanaman Timun Untuk Insektisida Sebaiknya Jarang Ya Ya Teman-teman Seperti itu Pengalaman Armin Dalam Merawat Tanaman Timun Dari 7 hari Sampai Pinis Ya teman-teman Sampai Habis Dan Semoga Ini Menginspirasi Teman-teman Semua Terutama Petani Timun Semoga Tanaman Timun Tetap Sebur Tetap Lebat Amin Ya Ruban Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih